Jawad, Indonesia merupakan negara ke-8 paling tinggi penggunaan game online dan sosial media yang berlebihan dari 26 negara lainnya yang terukur dari DQ Institute. Emang apa bahayanya sih? Penggunaan game online dan akses sosial media yang berlebihan tentunya akan mengganggu keseimbangan hidup kita dalam sehari-hari baik secara fisik, sosial, emosional, dan juga mental. Belum lagi Indonesia menduduki urutan terakhir tentang edukasi, keamanan, dan kesehatan di mana online. Ya, tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan lewat teknologi dan layanan digital. Kita bisa belajar, bekerja, berkomunikasi, dan bahkan nemuin ide-ide menarik untuk di-share ke banyak orang. Tapi kita juga harus memastikan bahwa kita akan sehat digital supaya bisa mengontrol dan mengelola penggunaan game online dan akses sosial media secukupnya. Ditambah lagi supaya bisa lebih optimal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita juga hidup di dunia nyata loh. Jadi yuk bangun juga sosial skillmu di kehidupan nyata ya.